Intro Sahabat bulu tangkis, setelah menikmati fasilitas hiburan yang disiapkan penelitia Indonesia Badminton Festival, perjuangan atlet bulu tangkis dunia di Indonesia Master 2021 dimulai pada hari ini. Turnamen yang diselenggarakan di Bali Indonesia ini menjadi satu dari dua turnamen terakhir dari BWF Tour. Hal ini akan membuat semua atlet akan berjuang keras untuk meraih prestasi dan salah satu misinya adalah berhasil meraih tiket BWF World Tour final. Dua pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto harus bertemu rekan setenegara Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Meski rekan setenegara, kedua pasangan ini tetap menampilkan performa terbaik dan bermain dengan maksimal. Saling adu kecepatan dan semis kencang pun terjadi. Akhirnya Pajar Rian menutup set pertama dengan skor 21-13. Namun di set kedua, pasangan Fikri Maulana bangkit dan memenangkan pertandingan dengan skor 21-18. Memperasa kelelahan dan penuh semangat di set kedua, pasangan ini tetap saling serang di set ketiga dan bermain kejar-kejaran. Akhirnya pasangan Bagas Fikri keluar sebagai pemenang dengan skor 22-20. Pasangan ganda campuran non-unggulan Indonesia, Zakaria Josiano Sumanti, Hediana Juli Marbella, menghadapi pasangan asal Australia, Oliver Leiden Davies Anunapak. Menampilkan penampilan yang impresif dengan semis kencang, serta penempatan bola yang bagus, pasangan Indonesia ini mampu memenangkan pertandingan dengan dua set langsung, 21-15 dan 21-10. Tommy Sigiarto untuk ke-12 kalinya harus menghadapi Kento Momota. Kalah head-to-head 8-3, Tommy benar-benar tak bisa mengembangi permainan Momota. Tempat unggul di set kedua, Tommy kalah straight game langsung, 21-12 dan 21-16. Tentunya, ini menambah daftar panjang kekalahan Tommy atas punggal putar rangking satu dunia ini. Pertarungan sengit yang dijalani pasangan ganda campuran Indonesia, Alpian Eko Prasetyo Masita Mahmudin, menghadapi pasangan unggulan asal Inggris, Marcus Ellis Lawrence Smith. Di set pertama, pasangan Indonesia harus menyerah 21-18. Sedangkan di set kedua, Eko Masita kembali tertekan dan akhirnya kalah 21-15. Terima kasih telah menonton!